Apa aku harus beli popok dan mainan kerincingan? Hagi, kau tidak hamil. Perlu hati-hati dengan permen. Oh, jadi itu sebabnya. Aku mulai khawatir. Terima kasih, dokter. Kau sangat membantu. Sampai jumpa. Banyak janji dengan pasien unik hari ini. Baiklah, siapa berikutnya? Oh, Nyonya Smith. Dokter, aku mau melahirkan. Aku butuh bantuanmu sekarang. Aku mengerti. Masuk dan berbaringlah. Ini bukan hal yang baru. Oh, bayinya mendorong lagi. Kita lakukan prosedur standar dulu, ya. Tarik nafas, hembuskan. Kumohon, cepatlah. Aku mau melahirkan. Ambil uangnya dan tata semua yang ada di sini. Dan lakukan sesuatu dengan matras itu. Terserah kau saja. Ini bantal perak spesial untuk membuatmu lebih nyaman. Baringkan tubuhmu. Juga ada selimut perak unik untukmu. Ini sakit. Dorong, bertahanlah, Nyonya. Itu dia. Jangan berhenti. Selamat untukmu, bayimu perempuan. Kau mau menggendongnya? Tentu saja. Halo, pewaris asetku yang sangat mungil. Kau sudah secantik diriku. Fiu, ini modal untuk berlibur ke pulau. Terima kasih. Selamat tinggal. Ya, sama-sama. Tapi Dr. Green bahkan kedatangan pasien lebih unik yang sedang menunggunya. Perhatian semuanya. Sambutlah McLouis yang cantik dan mempesona. Sona. Ini dia calon ibu yang super kaya. Sepertinya aku mau melahirkan. Aku tidak bisa dengar apapun. Ini bisa membuatnya diam. Jadi, kau mau melahirkan ya? Rogers, berhenti main-main dan berikan kopernya. Ambil uangnya dan lakukan pekerjaanmu. Berapa banyak isinya? Ya ampun, seandainya aku selalu dibayar seperti ini. Oh, tempat ini terlihat miskin. Ayo selesaikan ini. Kurangnya kemewahan membuat aku pusing. Aku harus memeriksamu. Hmm, seperti gemerincing koin dan rantai. Itu berarti bayinya sehat. Ayo perbaiki matrasnya. Jangan khawatir. Kulakukan semuanya. Kau akan lebih nyaman seperti ini. Benarkah? Aku cemas. Oh, kau akan lebih santai dalam selimut emas ini. Cukup tarik nafas, kau akan baik-baik saja. Tunggu, bagaimana bisa ada di sana? Aduh, oh ya ampun. Aku tidak sanggup lagi. Cobalah nomor dua. Lanjutkan mendorong. Nah, ini bayimu. Selamat ya. Bayimu cantik dan juga sehat. Kau bisa menggendongnya. Putriku sayang, ayo ibu peluk. Ibu berjanji masa depanmu akan super kaya. Ibu juga membelikanmu dot yang baru. Ibu yakin kau akan suka? Oh, aku lelah. Tapi hari ini aku sudah menerima banyak uang. Selamat siang. Apakah aku sekarang bisa beristirahat? Oh, aku butuh bantuanmu. Baiklah, silakan masuk. Oh, semoga ini tidak lama. Karena aku harus bekerja lagi. Kau punya uang untuk membayar jasaku? Hmm, jawaban itu penting. Bisakah kita bergegas? Ya, aku akan menyelimutimu. Langsung periksa saja. Oh, bagus. Kau melahirkan dengan cepat. Selamat datang di dunia, bayimu Nil. Aku sangat senang. Tidak bisa dibayangkan. Halo, sayangku. Ibu membuatkan hadiah kecil. Meskipun berbeda, para ibu ini berteman baik. Walaupun terkadang ada kesalahpahaman. Oh, Abby, kau memakai kertas sebagai selimut? Kami orang kaya tidak memahami itu. Tenanglah, ini kan hangat. Oh, tenanglah, sayang. Biar kepanasan. Jangan menangis, sayang. Apakah itu nyaman untukmu? Oh, gaunku. Tidak apa-apa, aku terbiasa. Tidak ada yang menakutkanku. Anak-anak tumbuh dengan cepat. Rasanya seperti baru konsultasi dokter pertama kemarin. Oh, kau datang tepat waktu. Iya, ini layani dengan baik. Terima kasih. Dan aku mau prosedur yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Wow, kau bagaimana? Aku tidak apa-apa. Hmm, tentu. Buat diri kalian nyaman. Pemeriksaan ultrasound bukan masalah. Jangan khawatir tentang itu. Setiap calon ibu melalui prosedur ini. Berapapun penghasilan mereka. Bagaimana, dokter Green? Ayo kita lihat bersama. Oh, bayimu benar-benar tumbuh dalam kubis. Aku juga tidak sabar melihat bayiku untuk pertama kalinya. Carol, ingatlah. Kami bersamamu. Ini kabar baik. Pemeriksaannya sudah selesai. Kau bisa bangun. Pasien berikutnya. Oh, itu aku. Abby, kau harus menunggu agak lama. Ya, bagaimana? Rasanya sedikit geli. Aku penasaran melihat jenis kelamin bayiku. Sebentar lagi keingin tahuanmu akan terpuaskan. Oh, bayiku perempuan ya. Dia mirip sekali denganku. Dan bayimu akan menjadi calon ratu pesta. Anak dari ibu super kaya tidak hanya mewarisi uangnya, tapi juga mewarisi sifat yang sangat ceria. Dia akan menjadi gadis yang aktif. Aku punya firasat. Anak kita tidak akan bosan dengannya. Yo, dia mengikuti irama jantung. Ya, pemeriksaanmu selesai. Sekarang kau nyonya tidak punya uang. Aku datang sebentar. Apa kita siap untuk menyaksikan pemandangan karton? Waktuku beberapa menit saja. Eh, kau tidak perlu berbaring. Duduk saja akan ku periksa. Eh, aku butuh alat yang tepat. Dan itu akan terasa lebih nyaman. Aku pakai teknologi spesial untuk mendengar bayimu. Taruh gelasnya di atas perutmu. Aku mempercayai mu. Jadi anakmu sehat. Tidak perlu cemas. Kau boleh pergi. Oh iya? Terima kasih, dokter. Sampai jumpa lagi. Ibu muda memiliki banyak kekhawatiran. Tapi mereka selalu menyediakan waktu untuk bertemu di kafe yang nyaman untuk mengobrol. Namun terkadang bahkan di sana perhatianmu tidak bisa teralihkan. Aku tidak bisa menenangkannya. Sayang, kenapa kau menangis? Kau mau membeli popok yang baru? Tidak apa-apa. Ibumu ada di sini bersamamu. Jam berapa sekarang? Oh, jadi itu sebabnya. Aku mengerti alasan mereka menangis. Oh benar, saatnya memberi makan. Nyonya-nyonya, kalian mau memesan yang lainnya? Iya, putri kami kelaparan. Jadi siapkan susu bayi untuk mereka. Cepat ya, atau tangisan mereka akan terdengar sampai ke dapur. Aku pesan yang sama. Pelayan, bawakan susu bayi juga ya. Oh, dasar aneh. Tapi baiklah, tidak ada pekerjaan. Kokinya sakit lagi. Aku harus menggantikannya. Kuharap blendernya cukup kuat. Jadi ini yang dimakan oleh bayinya orang tua kaya? Ini pasti campuran makanan bergizi. Emas ini mungkin juga penuh dengan vitamin. Para ibu dan permintaan yang berlebihan bisa mengejutkan pelayan paling berpengalaman sekalipun. Mungkin setidaknya aku dapat tip besar malam ini. Mungkin tidak dari wanita bertopi itu. Apa aku harus buat campuran dari sisa makanan ini? Bayinya punya perut yang kuat. Aku tidak bisa makan ini. Tapi tugas adalah tugas. Masing-masing ibu mempunyai resep khususnya sendiri untuk susu bayinya. Selamat makan untuk bayi kalian. Oh, akhirnya. Terima kasih. Ayo minumlah, anakku sayang. Jangan terlalu pilih-pilih. Apa kau suka? Anak pintar. Dia senang minum susu formula sepertiku. Akhirnya bayi kita tenang. Ingat bagaimana waktu kita makan semuanya saat hamil? Sekarang aku sangat ingin makan camilan. Mau Nona bisa minta menunya? Semua hidangan kami dibuat dari produk terbaik. Hmm, apa yang lebih kuinginkan ya? Oh, aku tahu. Aku pesan ikan dan es krim. Ya, baiklah. Yang lebih baik lagi campur keduanya. Ya, ini bukan restoran bintang Trumlin. Baiklah, bawakan salami pizza. Cukup tambahkan permen dan marshmallow juga jeruk. Pilihan yang menarik. Apa yang mau kau pesan? Wow, mahal sekali ya. Kau tahu, aku tidak selapar itu. Aku beruntung pelayanku melakukan segalanya. Ini semua untuk kami? Ya, dan airnya gratis. Setidaknya aku dapat sesuatu. Selamat makan. Aku lihat koki berusaha keras. Ini lezat. Bagaimana kau bisa memakan itu? Eh, penantianku setimpal. Aku dan bayiku akan makan bagian kami. Selera makan wanita hamil bukan main-main. Hmm, lezat. Ini kombinasi asin dan manis yang luar biasa. Untung saja, rintangan saat masa kehamilan tidak aku lalui. Aku mau minum jus yang segar. Teman-teman, aku pinjam ini ya. Saatnya memakai keahlian teknisku. Ada apa? Ini struktur yang kokoh. Maaf ya, Tuan. Aku harus mengembangkan bayi di perutku. Aku butuh lebih banyak. Hmm, wortel dan apel cukup untuk dapat vitamin. Eh, hanya lima sukak. Hei, ada apa dengan jusku? Oh, perutku tidak nyaman. Semoga toiletnya kosong. Kurasa mereka tidak akan menghabiskannya. Tapi kalau terpisah, makanan ini lebih enak. Tidak sia-sia bawa wadah makanan. Aku bisa makan enak di rumah. Marshmallow dan permen jeli untuk makanan penutupnya. Perjalanan ke restoran ini sukses. Ini pesanan kalian. Aroma apa ini? Aku kan mandi. Oh, aku pusing. Ups, waktunya penggantian popok. Waktunya menyingkirkan sumber aroma busuk ini. Aku belum terbiasa memasang popok. Tenanglah, aku tidak apa-apa. Oh, Carol, peralatan. Mac, berikan bedak. Sekarang popoknya. Selesai. Bombau sudah dimusnahkan. Syukurlah kita pernah ikut kelas ibu muda. Kalau tidak, bisa jatuh korban. Wanita dalam keadaan hamil pun harus berolah raga. Aku mempelajari kalau mendorong dengan tepat tidaklah mudah. Embuskan nafas, tarik nafas. Embuskan tarik. Bagus semuanya. Kalian hebat. Lanjutkan olah raga berikutnya. Kalian berolah raga dengan barbel. Kami harus melatih lengan. Tidak, tentu tidak. Belajar cara menidurkan bayi. Waktunya habis. Aku harus bernafas dulu. Aku lumayan hebat. Nyonya Smith, anggaplah ini bayimu. Baiklah. Maaf, aku juga butuh barbel. Aku tidak punya barbel lagi. Gunakan saja ini. Tidurlah, bayiku. Ayun lebih perlahan atau bayinya nanti bisa muntah. Bagus, itu lebih baik. Bayiku bisa tidur sekarang. Oke, ayo lanjutkan olahraga yang terakhir. Dia menguasai pekerjaannya. Lakukan pemanasan perlahan, santai saja. Ulangi gerakanku dan gerakan pinggul. Wow, terlihat bermanfaat. Ada bola lagi untukku? Sebenarnya biasanya semua bawa bola sendiri atau beli di sini. Berapa harga bolanya? Ini namanya perampokan di siang hari. Aku tidak mempunyai uang. Kenapa hamil membutuhkan banyak biaya? Hmm, aku ada ide. Ini seperti olahraga yang tidak terencana. Syukurlah aku punya banyak karton dan kertas. Teman-teman miskin selalu siap. Kau temukan bolanya? Ayo, teruskan berolahraga. Apanya yang lucu? Bukan salahku kalau aku punya masalah keuangan. Tidak apa-apa, akan kutunjukkan. Apa yang kau rencanakan? Membuat barbel dari karton? Pejuang yang arogan siap untuk terbang. Hei, apa itu? Kalian tidak apa-apa. Itu yang mereka butuhkan. Oke, teruskan. Ayo. Iya, waktu berlalu dengan cepat. Ibu, aku dan teman-temanku mau jalan-jalan. Boleh kan? Tunjukkan dulu PR kalian. Aku menulis esai kimia sebanyak 50 lembar. Bagus. Kau bisa tahu kalau dia putriku. Pergilah. Pelayan kami memeriksa dua kali. Dia bilang benar. Aku menyelesaikan tugas geometri dan menggambar emas batangan sempurna. Ibu bangga padamu. Kau sangat hebat. Hore, ayo ke bioskop. Aku sudah tunjukkan PRku. Hei, kau ingat pizza yang dipesan oleh Mac yang super kaya? Kalau tulis semua bahan makanannya, kami akan suka komentar kalian. Sampai jumpa. Bye. Terima kasih.